Klien kami akan menghilangkan alat bukti, menurut kami itu terlalu kekhawatiran yang tidak akan mungkin terjadi Hari ini kegiatan saya dengan teman-teman tim, dia berada di dalam lapas ya, rutan Salemba Saya bertemu dengan Viki, berkoordinasi walaupun dibatasi oleh ruang ya Setidaknya kami berkomunikasi, berbicara mengenai tindak lanjut, ke depannya apa yang akan kita lakukan Yang pasti kami juga akan mempersiapkan diri dengan tim-tim, teman-teman semua untuk melakukan pembelaan Mencari alat bukti dan membantah tuduhan apa yang didasari daripada laporan Kemudian kita juga berusaha untuk kembali minggu depan Insya Allah kita akan pastikan memohon kepada pihak, kepada kejaksaan negeri Jakarta Selatan Untuk meminta penambuhan penahanan atau setidak-tidaknya merubah status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota Yang ini yang kita harapkan supaya semua hukum ini berlaku adil Kita akan tetap ikuti proses, kita akan tetap ikuti proses persidangan dan kita juga akan hadir di dalam persidangan nantinya Yang pasti kekhawatiran jaksa klien kami akan menghilangkan alat bukti Menurut kami itu terlalu kekhawatiran yang tidak akan mungkin terjadi Karena alat bukti seluruhnya sudah berada di tangan jaksa, bukan di tangan klien kami Jadi saya harapkan, saya mohonkan juga perhatiannya dan mohon bantuannya kepada jaksa agung Republik Indonesia Tentunya untuk bisa nantinya ke depan melihat perkara ini dalam perspektif yang lebih luas Bukan lagi perspektif antara Vicky Prasetyo dengan Angel Helga Karena walaubagaimanapun di dalam pasal, memang ada pasal pengecualian kita memahami itu Ya bisa atau dapat ditahan, tapi juga dapat juga tidak ditahan Kami mohon kepada jaksa agung dalam hal ini Tidak hanya sebatas kepala kejaksaan negeri saja, tapi kami memohon kepada jaksa agung Surat ini akan kami tembuskan juga kepada jaksa agung Khususnya wabin usus supaya mampu memberikan rasa keadilan kepada klien kami Saya harapkan demikian Berapa harus dibuat untuk penangguhan penanganan bang? Ya karena kan hari ini Sabtu besok bro Tepatnya kapan bang? Ya insya Allah pokoknya minggu depan ya Antara Senin atau Selasa kita akan ajukan surat permohonan penangguhan Kami sangat berharap bisa dikabulkan Sangat berharap sekali dikabulkan Bang tapi ada ketakutan Vicky katanya juga bakal kabur bang Makanya ditahan Ini ya Ada berita Simpang Siur katanya Vicky tidak kooperatif Boleh di cek kepada pengidik di Porek Jakarta Selatan Klien kami sangat-sangat kooperatif Mengikuti seluruh prosesnya Bahkan tidak melakukan perawanan apapun Jadi kalau dikhawatirkan melarikan diri Paring larinya dari rumah ke studio Dari studio ke rumah Tidak ada lain Karena pekerjaannya memang di stasiun TV Yang beberapa stasiun mengadakan itu live Buat apa melarikan diri? Suasana covid Satu, naik pesawat harus cek Iya toh? Harus cek sekarang Mau keluar negeri? Gak bisa Kenapa? Karena tidak ada tiket yang dijual Keluar negeri mau lari kemana? Mau lari ke rumah ibunya kita tahu Mau keluar ke rumah temannya kita tahu Teknologi hari ini kita tahu lah Siapa sih orang yang gak kenal pikir prasetyo? Kan begitu Dan pikir prasetyo ini bukan koruptor Bukan pembunuh Artinya tidak harus kita hukum Nah ini yang melarikan diri Menghilangkan alat bukti Atau mengulang daripada perbuatan jantikan Dan kami jaminkan insya Allah Klaim kami akan konsisten Dalam perkara ini Akan sangat kooperatif ke depannya Karena kenapa? Akan kita buka sama-sama nanti di persidangan Artinya itu kuasa utuh mengharapkan menjadi tahanan kota ya Pak? Kami berharap Sangat berharap Daripada disini Dia akan dilapas juga pun Akhirnya dikarantina kan? Belum dimasukkan ke dalam Kenapa? Kekhawatirannya Kekhawatiran ada yang tertular COVID-19 dan sebagainya Lebih baik bikin di luar Bisa produktivitas Bisa juga kemudian Memberikan napkah dan mencari napkah kepada keluarganya Tentunya ini akan lebih bijak dalam kondisi yang sekarang Jadi kami mohon kepada Bapak Jaksa, Ibu Jaksa Kepala Kasih Piduk Kepala Kejaksan Negeri Bahkan Kajati Bahkan juga Kepala Kejaksan Negeri Kami mohon supaya bisa diatensi perkara ini Supaya bisa diberikan penangguhan kepada klien kami Itu harapan kami Sebelum konsol hukum Halasannya karena bikin tulang punggung keluarga gak sih Pak? Selain daripada tulang punggung keluarga Tentunya ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan Toh ini kan perkaranya tidak terlalu besar Perkara yang pikir dituduh melakukan fitnah Yang dipikna adalah istrinya yang notabene masih ada hubungan keperdatan hari itu Karena kejadian ini kan bukan kejadian lampau Nah banyak hal yang memang harus diselesaikan oleh Ibu Nah tentunya untuk memenuhi rasa keadilan Untuk bisa memenuhi rasa kemanusiaan Saya harapkan, sangat saya harapkan Bahwa mampu kami diberikan kesempatan untuk dikabulkan permohonan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!